Apalagi kalau sore ya, kalau sore, apalagi kalau udah malam, lampu-lampu nyala semua, segala macem. Kita cari, saya cari ini marmer sampai setahunan, gak ketemu-ketemu, karena susah. Halo semuanya, balik lagi di Property Masterpiece. Kali ini gue akan ngajak kalian semua untuk main ke rumah salah satu pasangan aktris dan aktor terkenal di tanah air yang namanya udah gak asing lagi nih di telinga kita. Kira-kira siapa ya? Ayo ikutin gue. Halo siang. Halo mas Christian. Halo Mina. So, berarti kita udah diizinin untuk nge-review rumah barunya mas Christian. Oh thank you lah, terima kasih udah dateng. Mas Christian, gimana kabarnya? Baik, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Rumahnya statement banget dari depan, aku tadi paling penasaran sama ini mas Christian. Apanya? Mas Christian, ada yang bener-bener pas saya masuk ke rumah Christian, mas Christian tuh ada yang bikin tercengang. Ini, fasad depannya, kalau Mila boleh tebak, bener gak ini karya arsiteknya mas Riri? Betul. Jadi, fasad depan ini, bahasa kita juga second skin gitu dari rumahnya, ini adalah material dari bio living. Yaitu rotan sintetis, bener-bener echo gitu. Jadi, memang ini adalah ide dari arsitek kita, Riri. Di mana sebenarnya ini tadinya kan kebuka. Kebuka, ada jendela, kalau dari luar nanti terlalu open. Kemudian kalau misalnya ditutup pakai yang lain, kayaknya kurang estetik gitu ya. Kemudian, Riri, arsitek kita mengidekan gimana kalau kita pasang second skin, berupaya rotan sintetis, tapi gak satu bidang yang perut gitu. Tapi terbuat dari beberapa panel yang bisa di adjust. Jadi, fungsinya untuk meredam panas juga. Dan ini pernah kuliah di salah satu karyanya mas Riri, di Sponge Office guys, yang pernah kalian lihat tuh di episode sebelumnya. Jadi, emang ini statement banget sih mas. Keren banget. Aku jadi makin penasaran gimana dalemnya. Ini kalian dari depannya udah keren banget mas Christian. Jadi, boleh nih ya? Ayo, kita masuk ke dalem. Let's go. Wow, mas Tian, ini rumahnya luar biasa. Terima kasih. Cahayanya masuk banget nih mas. Ini langsung living room. Kenapa langsung living room mas? Ya, jadi mungkin orang yang biasa punya rumah, dia ada semacam kayak ruang tamu dulu, terus baru ruang keluarga gitu ya. Nah, kita gak ada kayak begitu. Karena emang apa ya, kita konsep langsung living room. Jadi, sehingga tamu-tamu yang mungkin biasa kita terima di ruang tamu, kita terimanya di ruang studio tadi, ruang tubuh tadi, depan. Jadi, kita ada satu ruangan terpisah, bangunan terpisah untuk menerima tamu-tamu yang bahasa kita mungkin yang tamu-tamu yang gak terlalu kenal lah. Oke, jadi ini bener-bener orang khusus saja yang bisa masuk ke dalam sini ya. Ada Mbak Titi. Halo. Halo Mbak Titi. Makasih lah udah ngajak kita semua untuk main ke rumah barunya. Iya, sama-sama. Masuk. Jadi, kalau mau Instagram atau buat Youtube, udah alami aja gitu ya. Iya. Oke, Mbak Titi sama Mas Christian ini luas tanahnya berapa totalnya? Kita 1200, luas tanah dengan luas bangunan sekitar 680-an. Masuk luasnya rumah, oke. Ini balik lagi mau bahas masalah material nih. Pastikan Mbak Titi dan Mas Tian ini langsung terjun untuk ngawasin pemilihan materialnya. Karena sebenarnya Mas Tian juga ada passion. Iya, betul. Suka perhatiin material-material, khususnya buat rumah pribadi sendiri gitu. Iya, ini kita marmer, kita ngambil dari Jakarta, tapi ini marmer dari Itali. Semua material Mas Tian yang milih? Iya, saya milih langsung, saya terjun langsung. Saya bener-bener dateng ke pabriknya, saya pilih yang slab yang mana, yang garis yang mana, kayak segala macem, saya langsung gitu. Karena apa? Pertama, karena saya suka. Dan kedua, saya nggak mau salah. Salah dalam artian, ya pengennya maksimal gitu. Karena ini barang kan juga bukan barang yang murah gitu ya. Jadi, ketika dipasang, maunya hasilnya perfect. Seperti itu sih. Kalau bisa dilihat guys, ini semua warnanya tuh earth tone. Nah, ini pemilihannya dari Mbak Titi atau dari Mas Tian juga? Atau semua dari kolaborasi dua pikiran ini? Ini dari kolaborasi banyak orang. Pertama, arsitek saya dan Titi gitu ya. Kenapa? Kita milih warna earth tone. Pertama, ya emang kita pengen punya rumah yang warnanya seperti ini. Di rumah-rumah kita yang lain udah beda gitu ya. Nah, kali ini kita pengen punya warna earth tone. Semuanya lebih natural. Karena kita seneng dengan alam. Dan kita ingin merasakan bahwa ya mood-nya atau rasanya itu kayak berada di alam gitu ya. Kan bisa dilihat di sini ya. Langsung kebuka. Dan view-nya, temboknya semua kita tutupin pake ijo-ijo. Dengan kayu dan lain sebagainya. Jadi memang gak ada tembok yang terbuka atau tembok yang telanjang gitu. Bahasanya yang cuman di cat putih atau polos gitu aja. Oke. Kalo untuk sellingnya sendiri tuh tingginya berapa ya Mas Tian juga termasuk tinggi sih? Ini kalo selling ini kan 3,2. Ini mungkin sekitar hampir 7 meter kali ya. Ini pemilihan chandeliernya juga dari Mas Tian dan Mbak Titi. Itu Titi. Oh Mbak Titi kalo ini ya. Pokoknya lampu-lampu kayak begini itu Titi Emili. Karena dia mungkin punya banyak referensi yang bagus-bagus. Biasanya kan cewek lebih banyak ngeliat-ngeliat referensi kayak begitu-begitu. Pokoknya kalo saya bagiannya untuk sesuatu yang gak terlihat. Tentunya yang terlihat juga. Dalam artian yang konstruksi, yang kualitas semen, besi, apanya harus kuat. Kalo Titi banyak yang mengambil keputusan untuk hal-hal yang sifatnya cantik. Oke. Estetik gitu. Jadi ada sentuhan ceweknya juga. Nah ini warnanya selaras banget ya Mas Tian ya? Ya. Jadi ini powder room kita. Ukurannya cukup lah gitu ya. Di dalamnya ada waste table sama ada toilet. Karena emang kalo tamu ya dia gak usah mandi lah di sini gitu ya. Dan kita tetep pake marmer. Cuman kali ini kita dominannya marmer warna hitam. Marmer hitam di tembok, di lantai. Dan ada satu slab di sini kita menggunakan marmer arabesque kato. Jadi marmer ini memang sebagai, apa ya istilahnya sebagai statementnya lah dari powder room ini. Supaya ketika orang masuk ngeliat pertama kali marmer ini bagus ya. Kayak lukisan gitu. Dan ini saya pilih sendiri juga. Dan ini juga marmernya yang satu, gak ada dipotong-potong. Ini satu keping. Smart toilet loh. Sorry Mas Tian, aku kok distract sama toiletnya sama diri. Iya ini kita pake smart toilet. Oke. Nice. Dan di sini kita juga pake sensor gitu. Jadi ya kita menggunakan pake sensor sama pake smart toilet. Smart toilet yang tinggal di, apa namanya, dikasih sensor di bawahnya. Kemudian dia langsung flush sendiri dan dia langsung tutup sendiri gitu. Jadi ya kemudian cuci tangan gitu. Jadi ya gak usah pake sentuhan-sentuhan tangan. Kita ke bagian pantry islandnya nih. Iya. Wow. Ini menarik ada tanaman karena ini salah satu hobinya Mbak Titi ya. Ngoleksi tanaman mahal. Jadi di sini, ini area bawah tangga, area ibu-ibu lah gitu. Ada tanaman yang saya juga gak ngerti kenapa ada di sini. Cuma bagus aja, ditaruh di sini gitu. Jadi ini ngikutin marble-nya. Apa namanya, marmer-nya marble. Varigata-nya juga marble mahal guys. Oh ini varigata marble lah namanya ya? Iya. Oh gitu oke. Kalau gak salah ya Mas Tia. Oke. Ini sekarang kita ke pantry-nya bersih banget. Dan ini juga statement banget. Karena gede banget nih, apa, marmer-nya Mas ya. Dan di dalamnya juga difungsikan dengan baik ya Mas. Ya, jadi ini kita, island ini kita pake marmer Statuario Classico. Oke. Kita cari, saya cari ini marmer sampai setahunan. Gak ketemu-ketemu. Karena susah. Karena saya pengen yang bagus gitu ya, perfect. Dan ketika udah dipasang ternyata hasilnya bagus sekali gitu ya. Ini sebenarnya dua marmer tapi disambung. Oke. Dan ini sambungannya bener-bener gak kelihatan ya. Boleh kasih tekan ke kita gak apa sih yang membedakan marmer yang niat nih cari. Karena ini lamanya setahun. Ya. Sama yang biasa. Pertama warnanya. Saya mau cari yang warnanya bener-bener putih. Putihnya tuh bener-bener putih gitu ya. Karena kan ada marmer yang abu-abu. Nah, saya gak mau. Saya maunya putih. Dan kedua, sebenarnya marmer putih banyak. Kedua adalah motifnya. Motifnya kenapa? Motifnya harus bagus ketika nanti di bookmatch. Ini kan kayak ngebentuk agak V gitu kan. Kayak V gitu. Kayak V. Jadi emang kita harus cari slabnya tuh yang istilahnya, dia garisnya miring ke atas. Sehingga kalau nanti dibelah di bookmatch, dia ketemu di tengah seperti ini. Dan juga uratnya mesti yang kontras sama warna putihnya. Kadang-kadang ada uratnya yang terlalu hitam. Jadi bagus. Tapi ya saya gak terlalu senang. Nah ini abu-abunya pas. Dan juga ada yang agak tipis, ada yang agak tebel. Pokoknya ini bagus deh. Detail banget pastian ya. Bener-bener langsung terjun untuk cari marblenya, marblenya atas 1 tahun. Oke. Nah ini juga tempat sinknya itu juga disamain gitu ya? Ya ini disamain. Kita beli 3 slab. 3 slab yang bisa dipasang untuk island ini. Dan kemudian backsplashnya sama top dari pantrynya. Ini mamer yang sama. Oke. Kalau di atasnya sendiri ini juga cantik banget nih mas Tian. Semua asli sentral. Ya kan? Dan ini gimana nih mas? Atasnya itu? Ini plafonnya kita bikin drop. Dan kita kasih indirect lamp yang sebenarnya warnanya bisa warna-warni. Oh bisa di adjust. Jadi kalau malem kita bisa warnain merah, warna biru, warna RGB lah. Lampu RGB gitu ya. Nah ini ada sudut unik karena ada pohon di dalam rumah. Ini pohon apa mas Tian? Ini sebenarnya pohonnya masih kita cari yang terbaik gitu ya. Oke. Ini ada satu box kaca di mana emang kita pengen ada di dalam rumah tetap berasa ada outdoornya gitu ya. Jadi box kaca ini bagus. Kita emang harus cari pohon yang bisa cukup untuk di dalam situ. Dan akhirnya kita milih satu cemara udang. Ini juga termasuk dining roomnya ya. Ya ini dining room kita kapasitas 8 orang. Meskipun kita anggota keluarga berempat. Ada mame titik di sini berlima. Tapi kita sering kedatangan saudara atau tamu dan lain sebagainya. Jadi kita memakai dining room, dining table kapasitas 8 gitu. Tentunya juga dengan marmer. Termasuk chandeliernya juga ya. Kalau yang glamor pasti mame titik ya. Nah udah titik nih urusannya. Kalau yang hiasan-hiasan memang lebih ke aku sih gitu. Senang cari terus chandelier segala macam gitu ya. Yang ada ornamen goldnya tuh pasti mame titik. Iya bener ornamen goldnya. Sudah gitu. Aku nanya hiasan-hiasan sekitarnya juga aku yang cari-cari. Oke. Kita mau ke master bedroom. Master bedroom. Master bedroom ternyata ada di bawah ya mas ya. Di bawah. Oke. Soalnya secara Feng Shui pasti bosnya. Ibaratnya rumah yang punya rumah ya kita ada di posisi belakang. Jadi sehingga kayak bisa melihat ketika ada di depan. Apa yang terjadi di depan bisa kelihatan semualah gitu kayak. Menarik tuh guys. Kayak gitu tuh maksudnya. Karena kebanyakan kan kalau rumah-rumah sekarang tuh yang punya rumah. Kamar utamanya tuh udah di atas. Tapi kalau untuk mas Tian dan Mbak Titik kamar utamanya maunya di bawah. Di bawah. Kayak menurut Feng Shui itu bagus ya. Dan kita harus bisa begitu keluar. Ini kan keluar pintu nih langsung. Perut. Kelihatan semua. Wow. Jadi kayak gak ada sudut yang gak terlihat gitu. Jadi ya itu maksudnya supaya yang punya rumah bisa in control of everything. Gitu lah. Agus tuh. Bisa jadi tips juga kalau mau keluar rumah. Yuk sekarang kita masuk. Izin ya untuk masuk ke kamar utamanya. Mas Tian nih. Kita udah di master bedroomnya nih. Mas Tian gede banget. Wow. Ada walking closetnya juga tapi nanti dulu. Bahas ini dulu. Gimana nih mas? Ya ini master bedroom kita. Anda lihat ya master bedroom ada tempat tidur. Ada tempat duduk. Ada nakas. Ada lampu segala macem gitu. Dan kita bikin emang warnanya moodnya tuh lebih soft. Gitu ya. Lebih soft karena ya tempat untuk tidur. Dan yang selalu jadi pertanyaan atau jadi perdebatan adalah. Kok gak ada TV? Nah itu dia baru saya mau tanyain. Tapi dia ternyata mas Tian bisa ngebacak pikiran. Iya. Semua orang pasti nanyain gitu. Biasanya di master bedroom biasanya harus ada TV segala macem. Tapi saya gak suka ada TV. Saya kurang apa? Kurang seneng lah di tempat tidur tuh ada TV. Kenapa? Menurut saya bukan tempatnya. Kita udah punya TV di living room. Ngapain di dalam ada lagi. Masuk meja kerja juga disini gak ada loh kak. Meja kerja gak ada. Lantainya ini beda sendiri. Kalau dari tadi kita lihat itu ada marmer. Sekarang vinil ya mas ya? Iya. Ini lantai vinil. Lantai kayu. Kayu vinil. Kita ingin emang moodnya tuh warm. Moodnya warm. Tadinya kita pengen pakai kayu solid. Kayu solid tapi kita gak ketemu kayu yang warnanya putih. Harus dicet tapi jadinya gak bagus. Gak natural ya mas ya? Gak natural. Jadi akhirnya kita pakai vinil secara kualitas ini bagus juga. Dan tentunya anti rayap gitu ya. Dan warnanya putih. Tetep kita ingin moodnya light, warm, dan soft gitu. Kita gak mau pakai marmer kenapa? Kalau pakai marmer tuh rasanya dingin. Rasanya emang dingin beneran gitu ya. Jadi kita emang pengen tadi saya bilang warm semuanya disini. Benar-benar untuk tidur, untuk istirahat gitu ya mas. Nah selanjutnya nih mau ke walking closetnya pastinya punya lebih banyak mbak Titi ya. Kalau pastian pasti partnya cuman sedikit nih. Saya cuman dapet dua pintu aja disitu. Itu udah hukum alam. Ya disini urusan barang cewek-cewek lah. Ini intian semua perempuan. Jadi kita coba mas Tia ngejelasin juga nih. Yang pilih walking closet dengan gaya apa sih mas. Sebenarnya keseluruhan sama mas Tia itu konsepnya apa? Modern contemporary sih. Kalau misalnya architectural lebih tropical gitu ya. Cuman interiornya tuh modern, luxury, contemporary. Dan ya inilah urusan cewek-cewek. Customize semua. Semua ini custom. Semua ini custom. Dibikin emang sesuai dengan keinginan kita. Dengan ruangannya juga. Dan ini adalah walk-in closet. Isinya semua baju-baju cewek-cewek. Saya cuman punya dua lemari di dalam situ. Ini ada island. Kita ke bathroom ya nih. Nah ini adalah master bathroom kita gitu ya. Seperti ini cukup luas. Ada bathtub. Ada shower. Ada dua wash table. Dan smart toilet lagi. Nah ini ada yang menarik mas. Kenapa ada kayak apa tuh? Tempat duduk. Di shower nya. Ya ini interior designer kita menyarankan dikasih tempat duduk. Supaya apa? Karena shower nya luas. Secure scalp gitu-gitulah gitu. Ada tempat duduknya lebih enak. Dan apa ya. Ini pakai marmer lagi. Semua full marmer. Semua marmer. Marmer putih. Ini marmer hitam. Dan di sini memang ada satu bagian outdoor. Oke. Yang tentunya kita memang selalu harus mendapatkan cahaya matahari yang asli. Kita bikin kaca besar seperti ini. Di luar dikasih tariman. Supaya tetap berasa ada hijau-hijau. Ada hijau-hijau. Jadi sekaligus rilis stress gitu ya mas. Betul. Nah ini untuk marmer nya kan sengaja dia di.. Gutter. Ya untuk air berarti ya mas. Supaya nggak licin. Supaya nggak licin. Supaya nggak licin. Dan juga supaya ya secara desain bagus lah. Jadi nggak polos-polos banget. Kita sekarang mau ke lantai dua. Kita mau ke lantai dua. Dan ini adalah tangga utama di rumah kita. Untuk naik lantai dua. Sebenarnya ada juga lewat area service. Tapi itu ya untuk staff. Atau untuk tangan tukang. Mereka lewat samping. Nah ini tangga. Saya juga cukup bangga sama tangganya ya. Oh kenapa tuh mas. Adalah desain yang bagus dari arsitek kita Riri. Saya selalu minta sama dia tangganya pengen floating. Pengen floating. Dan nggak pengen pakai beton. Nah akhirnya dibikin sama dia pakai baja. Dan kemudian. Di keringan gitu ya mas. Oh ini baja berat. Ini WF. Baja apa. Baja berat. Dan.. Ya step-stepnya dibikin floating. Dan dibungkus pakai kayu sungkai. Saya pikir kalau misalnya pakai marmer. Nanti tangganya jadi nggak stand out. Karena warnanya akan sama. Kalau misalnya pakai kayu jadinya kan beda nih. Ada pembedanya gitu ya mas. Dan emang nanti kalau dilihat lantai dua. Seluruh lantai lantai dua itu pakai kayu yang sama. Oke. Jadi ini ceritanya kayak teaser untuk lantai dua. Finishingnya seperti ini gitu. Dan tentunya ini untuk aman. Karena kan anak-anak mas Tian juga masih kecil ya. Ya pastinya aman. Bagus ya desainnya ya. Bagus mas. Modelnya seperti ini. Dan ini pakai kaca juga gitu. Supaya nggak terlalu banyak. Sekat-sekat atau apa. Sekosong gitu ya mas ya. Bisa bahaya juga. Jadi tangganya itu benar kelihatan ya begini aja. Gitu. Oke. Ini juga pasti ada cerita-cerita yang mas Tian dan juga Mbak Titi. Ada foto-fotonya nih. Ini efeknya gitu ya. Betul. Kalau di tangga pasti ada foto. Karena tangga ada tembok yang besar. Dan kita nggak tahu tembok kamu diapain selain dikasih foto. Oke. Semua ini juga vinylnya udah beda berarti ya mas ya. Ini kayu. Ini masih kayu semuanya. Ini semua kayu. Karena saya emang senangnya yang asli. Oke. Apa-apa harus asli gitu ya. Kalau vinyl kan istilahnya fabrikasi. Tapi memang tadi alesannya karena kita nggak dapat kayu yang putih. Nah ini kita pengen pakai kayu sungkai kayak asli. Karena warnanya ya seperti ini. Warnanya agak kuning gold gitu. Dan rasanya kan warm. Iya bener. Rasanya beda. Nah ini di lantai dua. Ada living room juga ya. Ini ada living room. Ini adalah buat anak-anak. Buat anak-anak main, nonton, main game. Nah ini adalah kamar anak. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah dua ruangan yang terpisah. Tapi kita gabungin. Jadi sekatnya kita jebol. Temboknya nggak ada. Sehingga anak-anak tidur di sebelah situ. Dan belajar dan bermain di sini. Karena anak saya dua. Masih kecil-kecil. Jadi ya udahlah. Daripada mereka pakai ruangan sendiri-sendiri. Mendingan satu kamar dengan dua tempat tidur. Mereka tidurnya di dalam satu ruangan yang sama. Kemudian mereka bisa main di sini untuk belajar. Untuk main dan lain sebagainya. Sekaligus bisa dikontrol lah ya. Kalau misalnya satu ruangan udah langsung ada dua anak. Iya betul. Nah ini adalah kamar tidurnya. Nah kamar tidur anak-anaknya di sini. Nyambung. Tadi temboknya kita kasih mural. Mural supaya warna-warni. Dan supaya anak-anak juga imajinasinya jalan terus gitu ya. Mungkin anak juga bisa nambahin juga ya mas Tian ya. Gak apa-apa mau dicorek-corekkan gak masalah. Dan tentunya gak ada TV lagi di kamar. Gitu ya. Jadi memang supaya benar-benar mereka bisa santai. Bisa tidur. Untuk pemilihan warnanya dari mas Tian juga? Atau anak juga ikut kasih hidup? Anak gak ikut tapi anak saya. Maunya apa gambarnya? Wah astronot. Oke. Binatang. Peta. Begitu-begitu anak saya seneng planet. Seneng peta dan seneng binatang gitu. Jadi ya seperti ini. Tapi di sini banyak juga titik campur. Ikut campur untuk menentukan muralnya. Oke. Bed. Bed sheet. Dan lain sebagainya. Tian ini ada pintu. Pintu kemana nih mas? Ini oke. Jadi ini kan lantai dua living roomnya. Ini adalah pintu akses untuk dari mbak staff segala macem. Mereka masuk bisa langsung kesini untuk lantai dua. Yang tadi itu ya. Tepisah gitu. Tepisah. Nah ini yuk kita lihat ya. Wow. Ini hidden gem sih mas Tian. Hidden gem. Ini adalah ruangan semi outdoor. Dimana kita bisa pakai untuk duduk-duduk. Di sini ada karpet untuk orang sholat juga. Sebagai mushola gitu ya. Semi outdoor. Dan di sini ada ruangan laundry. Ruangan laundry. Dan ini juga lantainya kita kasih kayu. Kita kasih detail batu-batu pebbles putih. Dan kenapa nuansanya putih mas Tian? Karena supaya light. Supaya nggak berat gitu. Jadi supaya. Karena ini warganya nggak terlalu luas juga. Jadi kita pengen ya nggak terlalu berat. Jadi kita kasih warnanya putih. Warna putih. Oke. Ini kayak ada jalan setapak gini ya mas. Nggak setapak juga sih mas Tian. Ini fungsinya buat kemana nih mas Tian? Ya karena di sini ruangan. Di sini void. Ini living room tadi. Di bawah. Dan kita. Saya dari dulu emang pengen selalu punya rumah yang ada void yang besar. Supaya kita bisa tempel lampu yang besar. Statement banget ya. Statement banget gitu. Dan juga di sini jendelanya bener-bener full. Jadi nggak ada tembok sama sekali. Ini kita pakai jendela kaca. Supaya ya tadi sinar matahari masuk. Dan kita bisa selalu melihat ke arah luar. Terutama melihat langit. Dan ini bener-bener saya senang sekali nih sama area kaca luas besar ini. Membuat rumahnya menjadi terlihat sangat luas dan lega gitu ya. Di sini sebenarnya ada ruang kerja saya. Tapi ruang kerja saya masih kosong. Jadi nggak ada yang bisa dilihat. Jadi di kontinu aja ya. Belum. Masih lagi dibangun. Oke. Mas Tian sebenarnya untuk menyiasati. Ini kan sebenarnya cahaya kalau lagi siang lagi terik-teriknya pasti panas. Gimana sih cara menyiasati kalau misalnya lagi terik-teriknya tuh nggak terlalu panas gitu mas. Stroller blind kalau kita pencet yaudah dia akan nutup. Teet. Dia bisa nutup sampai bawah. Dan nggak kelihatan ya. Tertutup dia ya. Dia ngumpet di dalam apa rumahnya lah istilahnya gitu. Dan ya betul kalau emang lagi panas atau lagi ingin sedikit privacy tinggal kita turunin blindnya nanti dia akan tutup. Semua akan nutup. Dan juga untuk semua kaca-kaca yang di bawah ada roller blindnya. Oke. Nah kita sekarang ke outdoor. Lega banget nih. Ini benar-benar bisa untuk barbekian juga mas Tian ya. Bisa untuk pesta anak-anak kemarin disini 100 orang masuk. Dan semua ternyata kalau setelah dipikir-pikir kamar living room hadepnya ke backyard semua. Ya betul. Jadi itulah konsep kita utama. Memang selalu ingin melihat matahari. Oke. Selalu ingin melihat taman. Supaya apa ya. Supaya seger. Kalau saya begitu orangnya. Saya harus ngelihat yang hijau-hijau. Nggak bisa ngelihat yang tembok mulu gitu. Jadi pusing ya kalau barbeki rumah. Kalau ngelihat tembok mulu. Nah ini vertical gardennya. Ya. Juga nggak main-main guys. Karena luas banget vertical garden. Dan saya tahu. Untuk merawat vertical garden itu nggak mudah mas Tian. Ya. Butuh effort juga. Dan ini cara nyiramnya sendiri juga udah ada mesin ya mas? Jadi ini vertical garden kita pakai sistem otomatis. Oke. Sistem otomatis artinya apa? Artinya ya di dalam situ ada satu tank yang kita pendam. Torren 700 liter dengan pompa. Di mana di situ isinya air, pupuk dan lain sebagainya. Dan pakai timer. Sehingga setiap sehari dalam beberapa jam dia akan nyiram. Jadi di atasnya itu ada kayak. Apa ya. Cucuran air gitu lah. Cucuran air. Jadi dia selalu menyiram sendiri secara otomatis. Tentu harus masih dirawat juga. Supaya ya tanaman-tanaman yang rusak. Yang mati ya akan diganti. Nah untuk konsepnya sendiri ini gimana nih mas? Eh sengaja mas Tian tuangin. Atau atas idenya dari arsiteknya juga? Kalau ini. Ini sengaja dari saya minta request. Kalau dari arsitek pertama ya taman. Taman aja luas. Di sini nggak ada apa-apa. Tapi saya pikir kayaknya kurang teras. Kurang apa. Dan kayaknya di pojokan sini kalau nggak ada sesuatu kok kayaknya. Apa ya. Kurang wow gitu ya. Nah makanya kita minta arsitek. Tolong ini gambarin dong area satu untuk duduk-duduk di outdoor. Yaitu ya inilah sunken garden. Sunken garden. Oke. Seperti ini. Dan nggak terkesan kalau di pojokan biasanya pakai pohon tinggi. Itu kan juga kesannya suram ya mas Tian. Nah dengan ada sunken garden ini jadi lebih hidup aja rumahnya gitu ya mas ya. Betul. Apalagi kalau sore ya. Kalau sore. Apalagi kalau udah malem. Lampu-lampu nyala semua. Segala macem. Kita bisa melihat perspektif rumah kita secara utuh gitu. Kadang-kadang memang kita punya rumah kayak rumah saya yang lama tuh bagus rumahnya. Tapi kita sebagai yang punya rumah. Kita nggak pernah bisa melihat rumah kita sendiri. Karena kita selalu berada di dalamnya. Sehingga kalau ini kita agak geser keluar dikit. Kita bisa melihat perspektif dari arsitekturalnya yang bagus banget ini. Dan jujur Li kalau bahasa anak Jakarta Selatan ini nggak berasa di Jakarta Selatan. Ini berasanya kayak di Bali sih mas Tian. Oh gitu ya. Iya bener-bener bisa mindain konsep Bali ke sini. Jadi nggak kerasa di Jakarta. Kalian juga bisa lihat juga ini kolam renangnya ukurannya juga lumayan panjang ya mas. Ya kolam renangnya ukurannya saya lupa ya. Ini 10x4 kali ya. 10x4 oke. Dan dalemnya juga lumayan dalam. 1,7. 1,7. Biasanya orang kolam renang itu cuma 1,5. Tapi saya pengen punya kolam yang dalam karena saya tinggi badannya. Iya bener-bener. Kalau kolam yang siatek nggak seru gitu ya. Dan anak-anak saya kebetulan udah jaga renang jadi nggak masalah lah kolamnya dalem. Oke. Oke mas Tian. Kita udah di penghujung acara nih mas Tian. Ada nggak sih kasih tips dan trik bagi teman-teman yang mungkin mau bangun rumah. Biar seenggaknya ya ada open space-nya kayak gini. Atau pilih material yang bagus gimana? Pertama gini kalau mau bangun rumah emang harus tahu mau bangunnya kayak gimana. Kadang-kadang kalau misalnya kita sering ke arsitek. Memang arsitek dia sekolah dan profesional adalah untuk menggambar rumah. Tapi perlu dipahami adalah bahwa kalau misalnya kita bangun rumah itu rumah akan kita tinggalin sendiri. Jadi kita harus tahu keunikan apa yang kita punya. Misalnya kadang oh gue nggak terlalu suka banyak tembok kayak gue misalnya. Ya kita bikin pakai kaca. Kita harus sampaikan itu kepada arsitek. Supaya memang bener-bener kamu punya rumah yang nyaman gitu ya. Kalau mengenai masalah open space-nya itu memang agak-agak tricky. Kenapa? Karena ya luasan lahan sama jumlah bangunan yang mau dibangun itu seberapa perbandingannya. Kadang-kadang tanahnya mungkin nggak terlalu besar. Tapi bisa diakalin dengan menggunakan banyak kaca. Seperti saya gini area-nya open dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa mendandanin atau mendesain area outdoor tadi dengan tanaman-tanaman yang cantik gitu ya. Nggak masih vertical garden tapi dikasih sentuhan-sentuhan alam. Supaya memang rasanya enak. Kalau pilih material yang bagus ya harus datang langsung ke tokonya. Harus langsung pegang-pegang ketok-ketok. Jadi kalau mau punya rumah, bangun rumah harus turun langsung ya mas ya? Harus turun langsung. Kalau saya harusnya at least begitu. Kalau misalnya ya sebenarnya nggak juga nggak apa-apa. Ya serahkan aja kepada ahlinya gitu ya. Tapi kalau saya senang saya milih. Karena menurut saya bangun rumah itu buat saya itu enjoy the process. Saya senang prosesnya. Wah milih ini, nyari kayu ini, nyari batu ini. Pegang-pegang nggak ketemu cari lagi tempat lain. Menurut saya itu puas ketika kita dapat material yang suka, kemudian dipasang dan hasilnya bagus itu rasanya puas sekali. Rasanya puas sekali. Jadi ya semoga bisa jadi input untuk kalian semua yang mungkin lagi pengen bangun rumah. Dan yang pasti nih harga properti yang Mas Tien dan Mbak Titi lebih mahal daripada pertanyaan yang harusnya Mas Aris ya. Gitu ya? Ya nonton-nonton yang putus nih. Oke thank you teman-teman yang udah nyaksikan properti Masterpiece. Jadi jangan kemana-mana, saksikan episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Baik-bye. Baik. Baik-bye. Baik-bye. Baik-bye.